Intro Ya pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Mata pelajaran PJOK di kelas 6 Nah disini saya memiliki beberapa soal PTS atau Penilaian Tengah Semester Nah sebelum kita bahas satu persatu sebaiknya kalian bantu channel ini untuk klik like, share dan klik tombol subscribe-nya serta klik tombol loncengnya Ya pada soal yang pertama ini kita akan bahas disini ada nomor satu ya Di bawah ini yang termasuk gerak dasar manipulatif yaitu Jadi disini gerak manipulatif ya Jadi gerak manipulatif itu adalah gerakan yang tidak berpindah tempat ya Kalau berjalan itu berpindah tempat, melompat juga berpindah tempat, berlari juga berpindah tempat Maka yang tidak adalah menendang bola Karena menendang bola itu posisinya tetap di satu tempat cuma dia menendang bola Kemudian disini Ini soal yang kedua Lari zigzag termasuk variasi gerak Jadi kalau kita lihat ada kata lari, lari itu adalah merupakan kegiatan yang berpindah tempat Maka ini dinamakan gerak lokomotor ya Selanjutnya Nomor tiga berikut ini Bukan merupakan gerakan dasar pada permainan sepak bola adalah Yang tidak dasar ya A menendang bola B menghentikan bola C mengiring bola D memukul bola Jadi kalau memukul bola itu tidak termasuk di bagian cabang olahraga sepak bola Yang memukul Soal yang keempat Gerakan menendang ke gawang yang termasuk dalam gerakan serangan Tujuan dari gerakan tersebut adalah Jadi tujuan dari gerakan ini adalah apa Nah disini ada pilihannya Memberikan umpan balik kepada penjaga gawang Kemudian memberikan umpan kepada teman Kemudian memasukkan bola ke gawang Kemudian membuang bola ke luar lapangan Jadi jawaban yang tepat adalah disini Memasukkan Bola ke gawang Ya soal yang selanjutnya disini Nomor lima ya Serangan pertama dalam permainan bola voli mini dapat dilakukan dengan gerakan Ya disini ada service Smash Passing atas Sama passing bawah Jadi saat kita pertama kali bermain bola voli Yang kita lakukan adalah kegiatan Atau hal yang kita lakukan adalah namanya service Service itu juga ada dua Service atas dan service bawah Jadi jawabannya adalah A Kemudian berikut ini yang termasuk gerakan pertahanan dari bola voli mini Ya jadi kalau kita mempertahankan dari gerakan lawan Itu kita menggunakan apa Itu kita menggunakan apa Ya disini ada pilihannya service Service block smash sama passing Sama passing ya Jadi kalau kita gerakan pertahanan namanya adalah block Ya kita mengeblock Kemudian soal yang point B ya Jumlah pemain inti sepak bola mini Jumlah pemain inti sepak bola mini masing-masing berapa tim Jadi satu timnya kalau bola sepak bola mini itu adalah 4 orang Kemudian service passing dan smash adalah salah dasar-dasar dalam permainan bola voli ya Kemudian berlari berjalan dan melompat adalah contoh gerakan Ya namanya gerakan lokomotor ya Kemudian dalam permainan beregu diperlukan ya kekompakan Poin yang C Sebutkan 3 gerakan dasar lokomotor olahraga ya Berlari berjalan dan melompat ya Kemudian sebutkan 3 teknik dasar bermain sepak bola ya Ada mengiring bola menendang bola sama mengoper bola Atau bahasanya ada dribbling disini ya Dribbling kicking sama passing Nah soal yang selanjutnya adalah Contoh variasi dan kombinasi gerakan dasar lokomotor dan manipulatif ya Jadi gerakan yang berpindah dan tidak berpindah ya Disini ada berlari cepat memukul bola Lari ke depan dan melempar bola Kemudian menangkap bola Kalau kita lihat disini Lari cepat itu masuk ke lokomotor Memukul bola itu manipulatif Kalau lari ke depan itu termasuk kegiatan Lokomotor Kemudian melempar bola adalah manipulatif Jadi jawaban yang tepat adalah C ya Karena yang Ini D ya D nya ini menangkap bola itu masuk ke Lok gerakan manipulatif Kemudian yang kedua Pada permainan bola Ekstavetor Dapat gerakan dasar Non lokomotor Tidak Nah disini ada beberapa pilihan Yang ini adalah berjalan Berjalan itu masuk lokomotor Lari juga lokomotor Mengubah bola manipulatif Jadi non lokomotor berarti bisa manipulatif Menekuk bola juga masuk Jadi yang mendekati adalah Menekuk lutut Yang mendekati adalah menekuk lutut Kemudian yang ketiga Permainan keepers adalah Permainan bola kecil yang menyerupai permainan Jadi permainan keepers itu Hampir sama dengan permainan apa Disini ada sepak bola Kasti Bola volley Sama tenis meja Nah yang mendekati adalah kasti Kemudian soal yang keempat Dalam setiap permainan keepers Terdiri dari berapa regu Keepers itu terdiri dari Dua regu Kemudian Gerakan dasar manipulatif Dalam permainan softball adalah Jadi kalau manipulatif di softball itu Ada melempar Memukul Dan menangkap bola Kemudian soal yang selanjutnya Pada permainan softball Setelah melakukan pukulan Pemukul harus Ya jadi setelah Kalian Memukul bola Bola dari softball ini Apa yang akan kalian lakukan Yang dilakukan adalah Berlari Cepat Pada permainan bola Estafet Saat melakukan gerakan Membungku pada posisi Kedua kaki Harus Harus menekuk lutut Ya Jawabannya adalah Menekuk lutut Kemudian Gerakan manipulatif permainan Menangkap bola terbang Selain Selain Melempar bola Setiap pemain juga harus melakukan Ya Melakukan tangkap bola Ya Kemudian Jumlah pemain inti Di setiap program Pada permainan keepers Adalah 12 orang Ya Kemudian Posisi pemain softball Antara Antara melempar Dan Pemukul Terdiri Dalam sikap Siap Saling berdekatan Ya Selanjutnya Sebutkan Tiga contoh Gerakan non-lokomotor Pada permainan keepers Ya Yang pertama adalah Memukul bola Kemudian Melempar bola Kemudian Menangkap bola Kemudian Yang kedua Sebutkan Tiga peralatan Yang digunakan Pada permainan Softball sederhana Yang pertama adalah Bola Kemudian adalah Tongkat pengukul Atau bat Kemudian Sarung tangan Kemudian juga ada Helm Nah itulah Materi yang biasa Sampaikan pada Kesempatan kali ini Untuk Penilaian tengah semester Pada mata pelajaran PJOK Ya Atau Olahraga Nah Jangan lupa Untuk selalu Like Comment Dan klik Tombol Subscribe Untuk Mengembangkan Channel ini Jangan lupa